Jadi dia mengatakan ada gak sih waga yang Kalau misalnya ada waga kehilangan Seorang anak Yang masih SMP ya Kemungkinan mungkin bisa jadi Kalau anjing itu benar-benar anak SMP teman-teman Hai guys, welcome to channel Edukasi Pada Oke bagi teman-teman yang baru bergabung ke channel ini Channel ini menyugurkan konten yang memberikan kalian Sebuah edukasi, berita trending dan hiburan lainnya Kali ini aku ingin mengungkap sebuah kebenaran video Yang mengatakan si anak SMP dikutuk menjadi anjing Di Lombok teman-teman Oke, aku sudah merangkum videonya Nanti kita akan menilai sendiri teman-teman Apakah ini berita hoak atau real Memang kutukan Karena sudah jangan sekali yang kutuk-kutuk mengutuk ini teman-teman Kita mulai video pertama ya teman-teman Satu, dua, tiga Oke, disini tertulis Astagfirullah Viral di Lombok Anak SMP berubah wujud menjadi anjing Kita tonton teman-teman Masih SMP Masih anak Mereka kena ambil kebelak Oke itu video pertama dan video keduanya begini teman-teman Oke aku pripat dulu ya Aku mau cari tahu kebenarannya Takut horak soalnya nanti tunggu kabar selanjutnya teman-teman Oke jadi gini penjelasan tentang anjing tersebut Aku kasian banget dengar anjingnya nangis seperti kesakitan Jadi ada beberapa pihak yang percaya bahwa anjing ini jadi-jadian dan kena semputer penangkap Lalu beberapa pihak ada juga mengatakan anjing tersebut begitu karena kesakitan Jadi ini beritanya masih simpang siur Karena pada beda-beda pendapat kepercayaan masing-masing Karena di Lombok biasanya masih banyak kejadian seperti ini Hewan jadi-jadian Impor terbarunya anjing tersebut sudah mati, sudah dikubur Apapun itu faktanya sudah Apapun itu faktanya anjing tersebut sudah Akun Facebook bernama Mardan yang pertama kali post tentang kejadian ini Apapun yang berkutuan, aku yang berkutuan Oke disini kita dengarkan baik-baik bagaimana sih rasa sakit si anjing ini teman-teman Karena sedih banget aku dengarnya tadi aja Aduh oh my god man Berarti ramai sekali ya teman-teman orang yang menonton situ Dan kita baca kolom komentarnya teman-teman Apakah nanti akan ada informasi yang bisa kita angkut teman-teman Cuman hewan yang sekarat ternyata Kukira manusia yang dikutuk karena nyakitin perasaan orang tua Oke teman-teman Bagus sekali ini komentar Kukira teman yang suka ngutang pas ditagi auto amnesia Wah ngakak Sependapat nih gua Kalau hewan kesakitan kan emang gitu suaranya Oke jadi kan disini banyak sekali spekulasi gitu Hewan kesakitan dikatakan manusia yang jerit-jerit teman-teman Aku kasih tau ya Aku dari Lombok memang ada di Lombok orang jadi-jadi Emang ada di Lombok orang jadi hewan atau pohon nama ilmunya itu Tuselak gitu Masa yang ini belum viral padahal masih baru Apa itu nanti kita cek teman-teman Oke itu bukan berubah mungkin anjingnya keracunan Just Ovinion Just hanya sebuah Ovinisayard ya Benar kenapa dikaitkan dengan anjing jadi-jadian astaga Jawaban untuk ini miris banget ya bang Benar harusnya dikasih pertolongan pertama Bukannya diliatin doang Jadi teman-teman Orang yang video itu hanya melihat gitu Bukan menolong Dan kabarnya yang punya akun tiktok ini Dia tidak ada disitu Jadi dia hanya mendapat juga video sharean dari Mardan tadi teman-teman Duh kasihan banget anjingnya Bukannya ditolong malah dibilang jadi-jadian Indonesia mesti banyak paham pendidikan deh Oke setuju teman-teman Itu dia sakit distemper Penyakit anjing liang Makanya anjing yang dipelihara wajib disuntik vaksin Oke ini masuk akal nih teman-teman Dia mengatakan bahwa si anjing itu Dia itu terkena penyakit distemper Penyakit anjing liar Dan itu perlu dipaksin Aku kok salfok sama kata ayah saya dari hewan Dokter hewan cuy Tau karena saya biasa lihat Ayah nangani anjing begini Meluruskan karena tidak sesuai Caption anak yang dikutup jadi anjing teman-teman Jadi ini pendapat dari seorang ahli Seorang dokter teman-teman Oke baca lagi Dibawa ke rumah sakit hewan Bukan disenteri mukanya By the way komentar gue sebelumnya kok dihapus Oke ini setuju nih Nis banget nih Dari gejala yang aku lihat Distemper Dimana suhu anjing itu sangat tinggi Sampai tidak bisa dikontrol Dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan Umumnya yang disarani sama dokter hewan Yaitu Euthanasia Atau yang dikenal sebagai suntik mati Jadi mari kita lebih jeli melihat dari pandangan Pandangan ilmu biar tidak salah Dan juga penyakit Ini mudah menyebabkan ke hewan lainnya Jadi ada baiknya dijauhkan dari hewan lain Oke Guys kalau aku di lokasi tersebut Aku pasti udah bawa dogi ke dokter Karena aku pencinta hewan Oke tolong kasih tau Ada gak keluarga yang kehilangan anak SMP Terus dia SMP dimana Udah gitu aja nitip gitu Oke men Jadi dia mengatakan ada gak sih Waga yang Kalau misalnya ada waga kehilangan Seseorang anak Yang masih SMP Ya kemungkinan mungkin bisa jadi Kalau anjing itu benar-benar anak SMP Teman-teman Kenapa gak dibawa ke RS aja sih Malah di videoin Di videoin disenterin Kasian anjingnya Ya benar aku setuju ini Itu anjing benaran kok Kalau jadi-jadian lututnya gak kayak gitu modelnya Iya elah emang lututnya kenapa gitu Jangan sampai tersebar ke grup keluarga WA Ya benar-benar Itu anjingnya gak jadi-jadian Tapi itu anjingnya sakit karena keracunan Emang gitu ya Tuhan Sebagai dog lover terliris berlihat beginian Oke setahu saya Kalau jadi-jadian Maka akan kembali ke wujud manusia Oke sampai disini ya Jadi nanti kalian simpulkan Tadi yang aku dapat dari informasi kolom komentar Bahwa ini video hot gitu teman-teman Yang gak perlu kalian percaya Ini adalah penyakit distamper tadi ya Distamper gak sih ya Itu adalah penyakit anjing liar yang sudah biasa Makanya jika kalian mempunyai anjing Kalian vaksin rutin teman-teman Biar gak begini jadinya Ada yang juga yang mengatakan bahwa ini Karena suhunya terlalu tinggi Sehingga anjing itu merasa sedih Atau merasa sakit bahasanya ya Yang makanya seperti kayak menangis teman-teman Oke sampai disini dulu Semoga bermanfaat videonya Dan kalian nilai sendiri dari baca kolom komentar tadi teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah 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 Mwah